Wah, kupu-kupu besar Sebenarnya kita sudah menjadi semakin kecil Selamat datang, Kerajaan Binatang Bungil Kupu-kupu anggun sekali Mari kita belajar tentang kupu-kupu Dunia itu menakjubkan Ayo, terus belajar Tablet cerdas Aktifkan Enam kaki Corak sayap Antena di kepala Kupu-kupu Kupu-kupu adalah serangga Dan dia mempunyai corak indah pada bagian sayapnya Lihat Kiki Aku adalah kupu-kupu cantik Kweki, adakah sesuatu yang hilang di sayapmu? Ehh Saya mengerti Ada corak-corak yang cantik pada sayap kupu-kupu Kamu benar Anak-anak, mari kita bantu Kweki Menggambar corak yang cantik Seperti apakah tampilan sayap kupu-kupu? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah membantuku menggambar sayap Sekarang aku menjadi kupu-kupu yang luar biasa cantik Anak-anak, bukankah sayap-sayap kueki indah? Dan tahukah kamu, corak pada sayap kupu-kupu itu luar biasa penting? Oh? Mari kita cari tahu tentang kupu-kupu ini Corak pada sayap kupu-kupu sebenarnya terbuat dari banyak sisi warna-warni yang kecil Sisik ini berfungsi sebagai jas hujan kecil untuk kupu-kupu Agar dia dapat terbang meski saat hujan Lalu mari kita cari tahu tentang kupu-kupu ini Beberapa kupu-kupu memiliki corak sayap yang menyerupai lingkungan hidupnya Apakah kupu-kupu daun mati ini sebenarnya berbentuk seperti daun? Lihat, musuh-musuh tidak dapat menemukan dia karena bersembunyi di antara dedaunan Ah tidak, ulat, ada ulat Jangan khawatir kueki Ulat berubah menjadi kupu-kupu cantik saat tumbuh besar Lihat, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat Ulat, ulat itu tumbuh menjadi kepompong Lihat, ulat itu berubah menjadi kupu-kupu dan dia terbang keluar dari kepompongnya Ulat yang gemuk berubah menjadi kupu-kupu yang cantik Kupu-kupu tidak hanya menumbuhkan sayap-sayapnya yang indah Tetapi juga tabung spesial pada wajahnya Kupu-kupu menggunakan tabung bergulung untuk apa? Anak-anak, tahukah kamu fungsi dari tabung bergulung pada wajah kupu-kupu? A. Menyerang musuh B. Menghisap nektar C. Dekorasi Itu benar Kamu benar Tambung bergulung pada kepala kupu-kupu berfungsi sebagai belalai Kupu-kupu meluruskan belalainya yang bergulung Dan menjulurkannya ke dalam bunga untuk menghisap nektar Aku tahu Kupu-kupu mencari nektar saat terbang di sekitar bunga Kamu benar Ada banyak sekali kupu-kupu di kebun Kueki, maukah kamu belajar tentang mereka? Yeay, aku ingin mengambil foto kupu-kupu yang cantik Ayo kita periksa semuanya Ada banyak sekali kupu-kupu Ayo kita ambil beberapa foto cantik mereka Tarikkan Kupu-kupu belum loko Kupu-kupu posman Kupu-kupu 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 Dan dapat digunakan untuk menghisap nektar Hebat Kueki juga pandai Kuek, kuek, kuek Anak-anak, apakah kalian paham? Mari kita cari tahu tentang kupu-kupu Kupu-kupu Kemen-mormen Kupu-kupu Blue Morpho Kupu-kupu Burung Hantu Ayo kita lengkapi puzzle binatang Kupu-kupu Kupu-kupu Mari kita coba untuk menemukan kupu-kupu Kupu-kupu memiliki belala yang bergulung Kupu-kupu mempunyai sayap yang besar Kupu-kupu mempunyai corek indah pada bagian sayapnya Kamu telah menyelesaikan kursus kerja yang bagus